Hey guys, welcome to Keep Life TV Hari ini kita bakal mereview barang-barang aneh yang udah kita beli online Ada 5 barang disini dan aneh-aneh banget Barang-barang murah tapi sangat berguna Kayak gimana ya? Sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa buat like video ini sampai 50 ribu buat episode duanya Subscribe Keep Life TV biar Keep Life TV semakin jahun Hari-hari ini kita udah beli 5 barang unik yang ada di toko online Benar, ini barang-barang ini dijual di online dan kayaknya sih Ini kayak barangnya kayak gak ditemukan di... Yang umum gitu loh ya Jadi ini gak bener-bener unik dan bener-bener kayak Nah, ada barang kayak gini Nah, mana barang pertama yuk Barang pertama langsung aja ya Ini barang pertama kita beli adalah Dan ini kita belum tau dan kita belum... Oke, ini apa sih ya? Oval belt Buat apa? Barang pertama adalah oval belt Oval belt fastly membentuk wajah tirus langsing dagu ramping beauty chin skin Kecantikan Kecantikan, jadi ini diperuntukkan mengecilkan pipi Nah, ini digunakan untuk saya nol Oh, ini mengecilkan pipi yuk? Coba nol Tangan Oh, gini yuk Oh, bener-bener Oh, dagu Asam Ini malas makin gendut tau yuk Apa gini yuk? Oh, gini yuk Engga Engga ya? Ini kuping, namanya itu kuping Oh, iya Gini yuk Gini yuk Gini yuk Gini yuk Aki yuk Agai yuk Buat kita harus satu Juga Dua 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 Dalam Banyak 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 Oh, ini udah kokak sang nol Oh.. ini udah kokak sang nol Oh, ini malah kaya apa coba? Bukan kok rambing beauty dong Lalu ini kaya ini lho Kayak kalo mau ini Tinju ya? Kayak mau tinju Ini oh Katanya mungkin ini kalo misalkan dipake terus berminggu-minggu gitu Pipinya bisa Tirus Tirus Bisa kayak orang Korea gitu Kayak rancip kayak aku gini ya Jadi guys oval belt ini Oval belt tuh berarti Sabuk yang membentuk kulit menjadi oval Kalo kamu kan bulet nih masih bulet nih Kamu pake terus yuk yang rutin 3 tahun yang pake ini ya? 6 6 tahun 6 tahun pake ini gak bisa lepas tapi Oke Dari saat kamu mandi Kamu kencing E-eng Pacaran Jalan-jalan harus gini terus 6 tahun Kamu buka ntar ada Bunga oval Setengah lingkaran ya? Engga Cuma nepak aja itu Orang bangun tidur tau gak? Eh nepak ada garis ya Gitu aja Dan ini harganya Rp 15.000 Rp 16.000 Rp 15.199 Kita gak tau juga ini berfungsi bener apa enggak ya? Tapi memang harus dites dulu Tapi bisa dicoba Bisa dicoba Udah jadi jangan kamu copot Pegel loh Baru kedua adalah vakum Cleanser USB Portable Jadi ada vakum tapi pake USB gitu loh Kayak bagus banget Jatuh Yuk jatuh yuk Langsung aja kita coba no bacot ya No bacot, no debat, no kecot ya Kita butuhin tau Tanjepan-tanjepannya Chargernya Disana gak? Yuk disana Oh kabelnya kabelnya wardernya yuk Bentar ya guys 3 days later Jadi vakum ini kita cuman cukup colokin ke USB kayak gini Jadi portnya kayak gini Jadi Bentuknya pun kecil banget ya Pasti kalian punya lah port kayak gini dirumah Gak cari adaptornya kayak gini Adaptor HP kayak biasa kayak gini Biasa dan disini ada bagiannya adalah Ini tempat buat ngisep Disini ada kayak lampunya gitu Lampunya buat apa ya kira-kira? Gak tau Buat detailing debunya Nah Terus kalo dibuka Nah ini ada saringan debu Pasangnya susah no kalo kamu lepas no Nah ini ada saringan debu Ntar debunya masuknya disini Disaring disini Ntar mungkin bisa dilepas Buat dicuci Cuman kita gak mau lakukan itu dulu Kita coba dulu aja Kita tanjepin dulu Nah aku pasang dulu Pasangnya agak susah no Pasangnya agak susah no Sini aku pasangin Terus guys di tutupnya ada kayak pengganti ini Pengganti corongnya Jadi corongnya bisa diganti Nah bisa diganti Ini buat ngedot Dan ini buat bersihin debu-debu kecil Ada sapu kecil gitu Ada sapunya tuh liat tuh Tuh Ya kan ada sapunya gitu Ada sapu kecilnya gitu Bisa dipasang Kita pake yang mana dulu? Pake yang biasa dulu aja no Ya bisa dulu aja Sekarang kita tanjepin disini kayak Kabel charger biasa Langsung dia gak ada on offnya Tapi dia langsung nyala Nah Coba kita mulai menyedot ya Coba kita mulai menyedot ya Oh ada lampunya nih Ada lampunya nih Jadi buat detail itu bisa tuh Coba no Kasih kotoran no Ya ini ada kotorannya Ya ini Oh langsung kesedot tuh Tuh Ya disini ya guys Disini keliatan gak disini Ada dan Bersih Buat bersih-bersih meca ya Oh ini guna buat kalian punya komputer keyboardnya kan Oh keyboard Oh iya keyboard Coba gua bersihin Kumis Engga Coba kalau kita ganti Sabu Sabu Nih Nih Gak bisa Jadi ini buat barang-barang yang gede Kalau yang ini buat debu-debu kayak gini nih Hmm Nah ini kesedot cuma nih Kalau tersihin keyboard bisa no itu no? Bisa digini-ginin no? Ya Dia langsung nyedot Dia langsung nyedot Ini misalkan debu-debu yang disini Nah kalian lihat Nah Bulu kucing misalkan ada bulu kucing Kalau kalian Kalau kalian melihara kucing di rumah Kalian bisa ngilangin bulu kucing pakai ini Nah Tapi daya isapnya kurang sih no? Loh Keras ya waktu gak kamu taruh pisau lagi Yang gede aja Yang gede Ini disu ya Ya Ini ada disu Aku dari jauh nih Tuh Oh Oh gombolnya disini nyaringnya guys Wuh lama-lama baunya terbakar no? Udah cukup ya Vacuum kucing seri USB ini Bisa kalian dapetin harganya 12 ribu Kayak berarti telah ya 12 ribu 12 ribu bisa buat bersihin keyboard Bisa buat bersihin setelah-setelah Kalau kalian punya elektronik-elektronik Kan pasti setelah-setelahnya berdebu itu ya? Pasti no Atau kalau kalian makeup-makeup tempat makeup Setelah-setelahnya berdebu dibersihin baga ini Oke Langsung pada yang ketiga guys Dan yang ketiga adalah Mesin jahit tangan mini Itu gimana mesin jahit tangan mini step o Rusak ya Ini mereknya Tata Made in China no Sudah ada gratis benangnya Benangnya Gimana sih? Nih gak benerin disini Guys terusan guys Bagusan beli guys Oh nooo Jadi mesin jahitnya mini Jadi mungkin Kalau ini kalian lagi ke sekolah terus Namanya kalian nameteknya lepas Atau batchnya kalian lepas Kalian langsung bisa jahit pake ini Jahitnya gimana? Oh Tau caranya Tau tau Ada kain ya Misalnya Kain ya Ini kain Kita pasin dulu Masukin disini lo Dimana? Oh ada sensornya guys Nih kita tanda gini Apa berlubang doang kok? Salah kamu Ada tutorialnya gak? Kita belajar dulu ya Oh Dimasukin dulu yuk Jarumnya Bendangnya masukin dulu ke jarum sini Nih Ini lo no Ini masukin dulu nih Tuh disitu Juga kamu masukin disana Susano Wah Kenak ludahku tadi yuk Wah Susano Ini kita gak tau cara pake ini Karena kita jahit Kita menjahit Beneran aja Kita gak bisa guys Pokoknya idranya gini Ini ntar Bedangnya kita masukin sini Terus Jadi gini Cak-cak-cak manual gini Jadi mungkin Kalau ini lepas Terus masukin sini Cap-cap-cap-cap-cap-cap-cap Akhirnya kejahit Tapi itu gak tau sih Bener 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 Coba ya kita masukin ya Mau coba ga nih? Coba coba Jangan gak penasaran guys udah nih udah tertanam di benang sekarang kita ikat kita jahit kertas aja ya no mungkin ya kalo kertas sobek tau yuk kita gak ada kain loh ini pokoknya kainin aja kita ikat dulu guys aku belum pernah aku pernah jahit sih dulu sih cuman kayak udah lupa dulu aku sekolah sudah jahit sendiri oke sekarang kita mulai menjahit oke ini pake kain ini ini kita masukin kita jahit geser kamu digeser ya gak bisa digeser no ya gitulah ya ini bisa gerak dikit bisa gerak dikit jadi langsung digesernya gerak gerak tuh gesernya diatas ya gitu tapi agak susah meninjahin manual yaudah meninjahin manual guys ini harganya buang no ini ini tidak worth it untuk dibeli kita buang harganya 15 ribu ya harganya tadi 10.490 10.500 tapi tidak ngerti yang keempat itu lah 3D enlarged screen mobile phone jadi kalo kita pake kayak gini itu nanti mobile phone nya bisa lebih besar jadi kayak ipad gitu kayak gimana sih ini bentuknya keren sih no liat nih ini bentuknya kayak gini harganya berapa dulu no ini no? harganya ini adalah 10.500 10.500 wah murah banget ya oh kayak kaca pembesar gitu ya no? jadi ini kayak kaca pembesar gitu yuk nah terus disini ada stand nya ya kan? ada stand kalian bisa berdiri stand nya disini nah gini coba liat muka kamu no? eh kamu hidup-hidup besar ya? terus ini no stand nya nah hp kamu taro sini nah ini stand nya kayak gini disini nih ini stand nya disini terus kaca pembesar nya disini apakah beneran bisa jadi besar kalo kita nonton youtube? coba ya aku nonton youtube nih nih ring berarti ya gini ya? oh iya gabus ya pak hahaha buat aku dulu kalian yang menasaran kan? buat aku ya yuk? iyaa kita coba liat youtube nya keep live hp nya kita taro disini guys bukan no disini no nah kok besar ya jadi kayak biasa kok kalian pasin dulu di kamera kalian keliatan gak? liat nih katanya gak baru besar gak? kayak bioskop gak? hah? kayak bioskop ya? coba 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 liat oh like nya kita makin dulu dah coba ya nah jadi gitu guys hp nya tuh kecil tuh asli nya nah jadi ini tempat menonton nya guys ini tempat menonton nya jadi gini ada hp nya kecil tuh dibelakang tuh ini hp nya kecil dibelakang kayak hp biasa tuh aku ukuran normal ya ini hp biasa terus kalo diliat dari alatnya jadi besar oh bisa kayak ipad ya no? bisa kayak ipad jadi gede nih layak oh oh bisa coba coba aku penasaran iya 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 ini taruh gini sas tonton deh gini sas nonton sampe duduk gini yang kelima adalah alarm pintu kalo alarm pintu udah sering sih kayaknya yuk tapi ini murah no? ini berapa harinya? alarm pintu ini cuma 6.700 rupiah bisa untuk mengamankan yuk coba ya no? kita coba ya iya harus pake baterai sih kayaknya yuk udah dapet baterai no? biasanya no? sekarangnya gimana sih? ini ada tutorialnya oh udah di on-in nih on tutorialnya dulu oh jadi gini no? ketika ini gini lu geser atau pintunya buka tapi harusnya bunyi no? coba ya guys kita coba sekarang yuk oke guys ini udah disediain ini kayak double tape jadi kita gak perlu ngepulongin tapi bisa sebenernya kalo kita dipulongin makan gini eh itu kan aja pakai atasnya mana lho? iya mana lho? ini pasangnya di sini jadi gila lah di bawahnya lho nah yang satu kita pasang di atas yang satu kita pasang di kindu nah gini nah terus andai kata supasanya di jebol dibuka sama orang wah wah malu nih terus nah keren banget wah keren kan kita juga ini kata gimana sempat ada yang masuk iya kalau mau tidur malem-malem pakai itu lah biar kembangun oke? eh kalau gak ada orang tiba-tiba bangun gimana? gak jadi alat se alat sebermanfaat kayak gitu cuma harganya 6 ribu 6 ribu no? coba kamu mau kasih 6 ribu? dapet cilok satu bungkus no? ya kan ini keamanan tuh lebih penting kalau aku kasih 6 ribu iya bisa gak buat alat keamanan kayak gitu? gak no itu kan kayak semurah itu ini kita menemukan disini yang worth it ada 3 barang vakum vakum kaca pembesar kaca pembesar buat nonton dan alarm yang tidak worth it untuk dibeli adalah mesin jahit oh sama muka pipi kayak pipi tuh dibuka cuma kayak nepak aja gitu loh bukan gurus gitu loh kalau gurus ya ulang-laga kalau kalian suka kamu paling suka yang mana dulu no? kalau aku paling suka yang keamanan tadi amanan ya? amanan alarm tadi itu bisa dipasang di kamar mandi ya ke kamar mandi ngapain kamu pasang? apa? pintu mobil nah tapi jelit toyota pintu mobil loh kan mobil udah ada alarmnya kamu tuh gak mau serahkan guys kalau kalian suka video-video kayak gini kita beli benda-benda aneh yang ada di internet kalian like video ini sampai 35 ribu aja cukup dan komen di bawah harus barang-barang apa yang kita beli fungsinya kayak gimana bang peralatan dapur dong bang peralatan depan dong bang peralatan depan dong bang buat kamar dong kita beli 5 kalau kalian suka konten ini like video ini subscribe kipulai tv follow instagramku disini instagramku disini dan see you in the next video bye bye